Untuk menghasilkan gambar yang estetis sesuai dengan imajinasi kita menggunakan AI, maka diperlukan juga sebuah prompt yang berkualitas. Prompt memiliki pengaruh yang sangat besar ketika kita ingin menghasilkan gambar ataupun video. Jika kita hanya sekedar menuliskan prompt sesuai yang kita inginkan tanpa lagi memikirkan konsep penulisannya, maka hasil gambar atau video yang kita inginkan justru akan menjadi kacau dan jauh daripada apa yang kita harapkan. Menulis prompt nampaknya seperti mudah ya, namun faktanya tidak sepenuhnya mudah. Banyak di antara kita yang menggunakan teknologi AI dalam menghasilkan gambar, justru waktu yang dihabiskan malah banyak untuk menulis terus-menerus prompt tanpa ada hasil yang memuaskan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah trik sederhana kepada kalian agar bisa menghasilkan prompt berkualitas dengan hasil yang memuaskan. Sebelum lanjut, seperti biasa, dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. Cara yang pertama, kita coba cari referensi gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan untuk mencari referensi gambar beserta promptnya, kalian dapat mengunjungi situs prompthero.com. Bagi yang belum tahu, situs ini adalah surganya ribuan gambar beserta prompt yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Bagi kalian yang belum memiliki akunnya, nanti silakan kalian bikin terlebih dahulu menggunakan alamat email aktif kalian. Dan di sini, saya akan coba mencari referensi gambar teratas ya. Dan di sini, saya langsung menemukan gambar yang menurut saya cukup menarik nih. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini tertera prompt yang digunakan. Kemudian untuk modelnya, itu menggunakan midjourney. Model midjourney memang terkenal akan hasilnya yang bagus-bagus ya. Di samping itu juga promptnya pendek-pendek. Namun, ada beberapa kata kunci tambahan yang harus disertakan di dalam prompt. Seperti dalam gambar ini, ada penggunaan aspek rasio dan versi modelnya. Sekarang, saya akan menyimpan terlebih dahulu gambarnya. Setelah gambar berhasil di-download dan disimpan, kita copy saja promptnya. Nah, setelah itu, saya akan menggunakan ticlumen untuk mencoba prompt yang tadi sudah saya salin. Dan di sini, saya akan merubah modelnya menjadi ticlumen realistik. Untuk aspek rasionya, saya pilih 16 banding 9. Dan untuk gambar yang dihasilkan, saya pilih 2 saja. Kita langsung pastikan saja prompt yang disalin tadi ke dalam prompt ticlumen. Dan seperti inilah hasilnya ya. Gambarnya mungkin terlalu vulgar. Namun, menurut saya sih ini belum oke ya. Sekarang, kita coba menggunakan referensi gambar yang sudah di-download tadi. Dan menggunakan prompt yang sama. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang hasilnya sudah sesuai dengan referensi gambar yang kita pilih. Namun, ini bukanlah cara yang kita harapkan. Sebab gambar tidak begitu unik dan cenderung memiliki style yang sama dengan gambar milik orang lain. Sekarang, kita akan melakukan proses modifikasi agar kita bisa menghasilkan gambar yang baru dan juga unik. Caranya cukup sederhana. Kita bisa memanfaatkan chat GPT untuk menghasilkan beberapa gaya atau style berdasarkan referensi prompt yang kita salin tadi. Dan untuk mengetikan prompt di chat GPT-nya, silakan nanti kalian copy pastikan prompt yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Pada bagian paste prompt, kalian pastikan prompt referensinya di sini. Dan di dalam prompt ini, saya akan menghasilkan 3 prompt baru yang dimodifikasi. Jadi, jika kalian ingin menghasilkan lebih dari 3 prompt, ubah saja nilainya di bagian ini. Seperti yang kalian lihat, sekarang kita sudah memiliki 3 prompt baru yang unik yang dibuat oleh chat GPT. Di sini saya akan mencoba prompt yang pertama terlebih dahulu. Lalu kembali lagi ke dalam pick lumen dengan model pick lumen realistik. Kita akan lihat bagaimana kira-kira nanti hasil dari prompt-nya. Nah, seperti yang kalian lihat ya, sekarang gambar yang dihasilkan sudah menjadi lebih segar lagi. Lalu, saya akan mencoba prompt yang kedua. Dan kita kembali akan melihat sama-sama bagaimana nanti kira-kira hasilnya. Oke ya, ini kira-kira hasil prompt yang kedua. Seperti yang kalian lihat, gambar yang dihasilkan prompt ini memiliki keunikan dibandingkan dengan prompt yang pertama. Dan sekarang saya akan mencoba prompt yang terakhir. Seperti yang kalian lihat, prompt yang terakhir hasilnya lebih menarik lagi ya. Nah, dari ketiga prompt yang sudah saya uji, terlihat bahwa gambar yang dihasilkan memiliki keunikannya masing-masing. Dengan mempertahankan style dari gambar referensi yang sudah kita tentukan. Kalian dapat menggunakan cara sederhana ini pada AI generate image andalan kalian untuk menghasilkan gambar-gambar dari prompt yang sudah dimodifikasi. Dan tentu saja, kalian dapat men-generate setiap prompt berulang-ulang jika dirasa belum memiliki hasil yang diharapkan. Oke ya, itu dia trik sederhana untuk kalian prompt writer pemula untuk menghasilkan gambar yang estetik menggunakan AI. Dengan cara ini, kalian akan selalu memiliki stop ide-ide dalam menghasilkan gambar yang bagus dan juga menarik. Bagaimana menurut kalian? Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian like dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini agar bisa berkembang. Sekian dari saya, sampai bertemu kembali di video berikutnya.